Halo everyone, here's me again Anies, welcome back to my channel Kali ini aku pengen cobain cushion dari makeover yang seperti ini temen-temen Ini judulnya adalah makeover hydrate stay, light glow cushion, 24 hours hydration, medium to full coverage, seamless smooth finish Dan beratnya 15 gram Harganya sekitar Rp215.000an Kamu bisa beli produk ini di link yang udah aku bikin di description box Jadi jangan lupa untuk check out kalau misalkan mau juga cobain ya Yang utama aku mau ngomongin packagingnya Jadi packagingnya ini dibungkus dengan kardus seperti ini ya temen-temen Warnanya hitam khas makeover Terus disininya Nah disini ada keterangan warnanya Di atasnya Terus di belakangnya juga ada keterangan Klaim dari mereka Oke dia alcohol free Jadi dia gak pake alkohol Lalu dia non comedogenic Terus dia udah di dermatologically test Jadi udah di test sama dermatologist So ini menarik buat aku Dan menarik untuk kita cobain dan kita lihat ya sama-sama apakah Memang produk ini bisa bagus dipake untuk kayak sehari-hari acara atau gimana Kita akan coba sekarang juga Disini pake nomor W22 Warm Ivory Ya kayak gini warnanya Nanti aku swatch juga di tangan deh Nah ini kayak lebih ke first impression juga ya Sekalian ya temen-temen Tapi aku tenang aja aku akan wear test Jadi temen-temen bisa lihat pemakaian sekitar 3 jaman kayak gimana ya Jadi kayak gini cushionnya temen-temen Kalau udah dibuka Tuh Dia glossy ini Di belakangnya ada warna keterangan warnanya W22 Warm Ivory Lalu ada expitednya ini sampai 2024 Terus ada beratnya 15 gram Kita langsung aja buka Nah kalau udah dibuka seperti ini Dapet kaca yang bersih Terus ada puffnya Nah puffnya ini sendiri temen-temen Ini halus banget Ya Halus banget Bener-bener halus Dan warnanya hitam khas mikover Tuh Seperti ini Nah kita kembali kesini Disini ada kayak proteksinya juga Jadi kita akan buka dulu Nah disini masih di cover ya Masih dilindungi kayak kertas gitu Jadi kita harus ambil dulu kertasnya Oke Nah ini Temen-temen Warnanya W22 W22 Seperti ini Oke Langsung saja kita cobain Di kulit aku Btw ini aku udah pake pelembak Udah pake sunscreen juga Karena aku filminnya Ini pagi-pagi ya Jadi kita akan liat sama-sama Kita akan cowel bersama Untuk pertama kalinya Tuh udah ada produknya Langsung aja ya Nah Temen-temen disini Kamu bisa lihat Bahwa Nomor W22 Ini cocok banget Di kulit aku Terus Dia diambil Satu kali Tanpa tenaga gitu Kayak gini tuh Produknya tuh Beneran kayak keluar gitu loh Jadi gak susah Untuk diambil gitu Produknya Jadi menurut aku Enak banget Terus Puffnya itu sendiri Yang ininya nih Enak banget ya Kayak empuk gitu Terus Ngeblend Si cushionnya Jadi Enak dan lembut gitu Kayak Bouncy gitu Jadi Oke Ternyata Kita bisa lihat sendiri Warnanya masuk banget Di kulit aku ya Nanti aku selesain Di sebelah sini ya Oke temen-temen Ini sebelah sini Sudah semua aku pakein Kamu bisa lihat Dia tuh Coverage-nya ada banget ya Jadi ini bisa banget Untuk nutupin jerawat Nutupin bekas jerawat Juga bener-bener Ketutup banget Terus yang aku rasain Dia gampang banget Diblendnya Maka kayak ginian tuh Gampang Gak susah sama sekali Terus Warnanya cepet banget Nyatu di kulit aku Jadi ini yang aku suka sih Sejauh ini Nanti Kamu bisa lihat Ini yang belum pake Kayak kemerahan Masih banyak banget Di kulit aku Yang belum ketutup Kalo disini Kemerahannya udah Gak ada sama sekali Bener-bener bekas jerawat Ilang semua Oke kita lanjutin Sebelah sini ya Drive back Nah temen-temen Ini udah aku pake Dua layer Jadi Di layer pertama Menurut aku sih Dia udah Bagus banget Nutupin kemerahan Bekas jerawat Gitu ya Sedangkan Kalo dua layer tuh Ini tuh Ini tuh Bener-bener yang Full coverage Gitu Tapi rasanya tetep Enteng Gak berat sama sekali Terus yang aku Perhatiin ya Cushion ini tuh Cepet banget Nyatu banget Di kulit Jadinya dia Enak banget ya Jadi keliatannya Gak dempul banget Terus warnanya cepet banget Menyatu sama kulit kita Jadi enak sih guys Menurut aku Blendable juga So far tuh Bawah mata udah ketutup Ya Kemerahan Bekas jerawat Pori-pori juga Udah Sekarang Udah keliatannya Seamless banget Sekarang aku mau Pakein dia bedak Dan makeup lainnya Nanti aku akan kasih tau Rasanya Setelah itu ya Oke Sekarang aku udah selesai Makeupannya Disini aku udah tambahin bedak Aku udah tambahin blush on ya Terus pake alis Dan segalanya Pake eyeshadow juga Yang aku bisa bilang Cushion ini Dipakein bedaknya Itu bener-bener langsung Bagus banget gitu Gak ada Kayak dempul Sama sekali Terus Yang aku rasain Setelah pake bedak Terus aku tunggu beberapa saat Itu dia langsung kayak Nyatu gitu Sama cushionnya Jadi Jodoh banget ya Dipakein bedaknya Dan keliatannya tuh Flawless aja sih Sekarang makeup aku Dan aku tuh merasa Ini cushion yang kayak Enteng banget Dipakainya gitu loh temen-temen Jadi gak berat Gak kerasa berat sama sekali Enak banget dipakainya Terus Ini untuk aku yang kulitnya berminyak Si cushionnya ini Gak kayak minyakan banget gitu loh temen-temen Jadinya Dia semi matte gitu Jadi Cocok banget Untuk aku yang kulitnya berminyak Nah sekarang pun Aku ngerasanya Dia Udah Kayak Nyatu aja gitu Sama warna kulit aku Jadi keliatan gak pake Apapun Padahal ini pake cushion Tuh Menurut aku ini cocok banget Dipake untuk sehari-hari Karena Seenteng itu Formula nya Makeover Yang cushionnya Tapi kalo misalkan Kamu pengen Full coverage Dan Bener-bener makeup Yang lagi pengennya Full gitu ya Ini bisa banget juga Nutupin semuanya So Menurut aku Cushion ini Bagus banget Aku Gak kecewa sama sekali Untuk beli Cushionnya makeover Nanti kita akan Lihat ya Seberapa sih Ketahanan minyaknya Di kulit aku Yang memang Berminyak ini Kita tunggu sekitar Satu jaman Nanti aku Check out lagi Ke temen-temen Kayak gimana Keadaan kulit aku ya Kalo ini kan Kayak baru banget Dipakein bedak Dan segala macem Nanti kita lihat Setelah beberapa jam Kemudian Oke Halo temen-temen Balik lagi Sama aku Ini udah 2 jam Pemakaian Jadi kamu bisa lihat Dia tuh memang Lumayan Bisa banget Mengontrol Minyak di kulit Biasanya tuh aku Ban minyak banget Di bagian pipi sini Kalo pake cushion Atau pake foundation Disini juga Kalo ini Sejauh ini aman banget Minyaknya gak keluar Yang heboh banget juga Terus gak Peci dimana-mana juga Jadinya Menurut aku ini Cushion yang Bagus banget Untuk kalian cobain Gitu ya Terus Apa ya Aku bisa bilang Dia tuh Apa ya Gak ngerti lagi Harus ngomong apa Pokoknya enak banget Aku baru kali ini Suka sama cushion Jujur aja Aku tuh Biasanya tuh Agak Underestimate Sama cushion Karena aku Biasanya gak suka Cushion Yang dari Brand lain Itu aku gak suka Ada Aku pernah coba Silky Girl Itu aku gak suka Terus aku pake Emina Cushion Juga kurang suka Gak dipake Akhirnya Makeover Ini pastinya Aku pake Seterusnya Aku pake Karena enak Aku suka Beneran Jujur Jadinya Begitu temen-temen Kesimpulan aku Kalo misalnya Kamu mau coba Bisa cek link Di bawah Kamu tinggal Check out aja So far Aku suka banget Kamu yang kulitnya Sama kayak aku Yang light Kulitnya Bisa pake W22 Warm Pokoknya Bagus Banget Thank you so much Everyone Jangan lupa Comment video ini Kalo misalkan Kamu udah pake Kamu ngerasanya Kayak gimana Ya Terus Like video ini Kalo kamu suka juga Dan subscribe channel aku See you next time Bye Terima kasih